Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton! Kompas Kalbar Sepekan, hari ini 3 Mei 2021. Seperti biasa, saudara beragam informasi dan juga peristiwa terkini telah kembali kami rangkum untuk merefresh suang informasi Anda. Selama satu jam ke depan, bersama saya Vizia Erwin, segera kita simak Kompas Kalbar Sepekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke sorotan yang pertama. Saudara pemerintah kota Pontianak terus memberikan imbauan untuk tidak mudik bagi masyarakat. Bersama kepolisian, pemerintah kota Pontianak akan mulai melakukan razia di batas-batas kota secara rutin. Ditetapkannya Kalbar sebagai salah satu wilayah yang menjalankan PPKM Mikro membuat pemerintah kota Pontianak bersama jajaran Forkopimda juga mempersiapkan diri, terutama menghadapi libur lebaran. Pemerintah kota Pontianak turut meminta agar masyarakat tidak keluar dari kota Pontianak saat libur Idul Fitri, serta membatasi aktivitas keramaian di kota Pontianak. Idul Fitri ini bisa berjalan aman, ini kota Pontianak tidak terjadi kluster Idul Fitri berumunan, karena kita sudah PPKM, terus aktivitas masyarakat juga saya anggap tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa berglobal. Patuhi pertolongan kesehatan, disiplin. Aturan-aturan jam mana atau tidak akan dibelakar? Pemerintah kota bersama kepolisian dan instansi terkait lainnya akan mendirikan pos gabungan. Razia Acak juga akan intensif dilakukan mulai 6 Mei mendatang di pintu-pintu masuk batas kota Pontianak. Insya Allah nanti akan kita laksanakan razia terkait dengan aturan mudik, nanti kita akan terapkan bagi warga Pontianak tidak boleh kemana-mana. Dan yang dari luar, koordinasi dengan pemerintah kota, tadi Pak Weli Koto menyampaikan kita akan melaksanakan rapid antigen. Pak Mek, nanti di pintu-pintu masuk di Pontianak kita jaga dengan personel yang ada, kita berikan sok terapi kepada masyarakat supaya lebaran di Pontianak saja. Polri akan menerjunkan seluruh personel yang ada untuk menghadapi libur lebaran ini, termasuk ditambah bantuan dari TNI maupun Satpol PP. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak. Saudara kasus positif corona naik drastis di kota Pontianak. Pada tanggal 23 April, kenaikan mencapai 40 orang. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, meminta kota Pontianak untuk tidak lengah menerapkan protokol kesehatan. Sutarmiji meminta dilakukan tindakan pencegahan dengan tegas seperti menutup tempat keramaian paling lambat pukul 9 malam. Nah, awal-awal meningkat sangat drastis ya. Nah, sekarang sudah mulai ada pelandayan di Ketapan, di Bengkaya. Nah, hari ini yang tertinggi itu Pontianak, lebih 40 orang. Nah, kalau masih ini masuk oran lagi Pontianak. Itu reformasi itu sumber ini juga, tutup aja jam 9, apa sih takut? Apa sih ditakutkan di situ? Ya, tutup jam 9. Warung kopi, apapun namanya jam 9, tutup. Pada 23 April, kenaikan kasus positif mencapai 92 orang dengan 72 orang dinyatakan sembuh. Untuk hari ini, tanggal 23 April 2021, terdapat penambahan kasus konfirmasi baru sebanyak 92 orang. Nah, kasus sembuh ada 72 orang. Sehingga sampai dengan tanggal 23 ini, total kasus konfirmasi kita sebanyak 7.312, yang sembuh 6.320 orang. Kasus aktif itu ada 950 orang, dan meninggal ada 42 orang. Dinas Perhubungan Kota Pontianak siap melaksanakan pengawasan di wilayah perbatasan kota dengan kabupaten tetangga. Sebanyak 44 personel disiagakan untuk mengawasi penerapan PPKM ini. Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyatakan siap melaksanakan pengawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Jumlah anggota yang disiagakan sebanyak 44 personel. Terdiri dari 34 petugas patroli dengan jam tugas yang berbeda di lapangan. Sementara di lokasi taman ditempatkan sekitar 10 orang petugas jaga. Jumlah ini juga termasuk untuk memantau mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan kota dengan kabupaten tetangga. Baik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, maupun di kawasan Batu Layang. 34 orang atau 34 personel. Nah kita aturlah nama ini pun mereka masih patroli, patroli pun nanti ngarahnya ke sana. Artinya dibagi nanti? Iya dibagi sipsipan. Di taman juga nanti berarti ditempatkan? Iya untuk di taman udah ada 10 orang, jadi 44 orang. 10 orang di taman dan disiapkan 34 untuk di lapangan. Selain 44 anggota ini, Dishub juga menambah personel lain demi memantau penerapan PPKM Mikro. Di antaranya turut melibatkan petugas patroli sungai serta petugas pengujian kendaraan bermotor. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak. Satgas COVID-19 kota Singkawang mengejarkan patroli skala besar sekaligus sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini saudara dilakukan guna menekan laju angka terkonfirmasi COVID-19 yang meningkat cukup signifikan akhir-akhir ini. Untuk mencegah penularan virus, Satgas COVID-19 kota Singkawang menggencarkan patroli skala besar. Patroli dipimpin langsung oleh wali kota Singkawang, Cai Cuimi. Patroli juga diisi sosialisasi mengenai pembatasan jam operasional usaha kafe, restoran, warung kopi, dan rumah makan paling lambat pukul 10 malam. Wali kota juga membagikan masker, mengingat temuan di lapangan masih banyak warga yang abai menggunakan masker. Patroli skala besar ini rencananya akan berlangsung hingga sepekan ke depan dan kemudian dievaluasi efektivitasnya. Apalah meninta anjuti, apalah yang menjadi SK Gubernur Kalimantan Barat dan juga instruksi dari Satgas Kesat, bahwa kita semua harus membatasi kegiatan kita untuk mengurangi terkonfirmasi. Di mana saat ini, khususnya kota Singkawang, terkonfirmasi makin naik. Patroli serentak untuk mematuhi semangat masyarakat, untuk mereka bisa menyadari dan mengerti bahayanya COVID-19. Meski berat lantaran pembatasan dilakukan di jam ramai pengunjung, Hendra, seorang pedagang makanan, mengaku siap melaksanakan instruksi pemerintah. Berdasarkan data, hingga selasa 27 April 2021, sebanyak 581 kasus positif COVID-19 terkonfirmasi. di kota Singkawang. Nobisaputra, Kompas TV, Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaban, Yesahul Ramadan. Selamat datang bulan suci yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Di bulan suci Ramadan 1442 ini, saya Iwan Purniawan Sarjana Teknik, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat, beserta komisioner, staff dan jajaran, mengucapkan selamat berbuka puasa. Tentunya di bulan suci Ramadan ini, di tengah pandemi COVID-19, kami berharap kita semua menjalankan puasa atau salu ini dengan tetap menjalankan dan mentaati protokol kesehatan. Semoga ibadah kita di bulan puasa ini diterima Allah SWT dan dilipatkan datang. Amin, amin, ya ramah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas Sport, ikuti. Pada waktu-waktu berikut, live di Kompas TV. Berita utama akan menyoroti sejumlah informasi terkini bersama saya, Lysiana Charlyza, dan saya, My Sister Tarikan. Pastikan fokus utama untuk membinik akurat. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Upa menimum tahun depan sama dengan tahun ini. Kuasai informasi utama untuk menentukan langkah cepat. Berita utama Senin sampai Jumat pukul 6 petang di Kompas TV. Tingkatkan iman, ilmu, dan kualitas diri di bulan suci. Dalam kilau Ramadan Kompas TV. Berita dan informasi bermakna mengisi waktu sahur. Kompas sahur setiap hari pukul 2 dini hari. Menapaktilas perjuangan Rasul istimewa yang berpendirian teguh dalam menegakkan kalimat Allah. Jejak Rasul setiap hari pukul 3 dini hari. Ulama Nusantara setiap hari pukul 3 dini hari. Tata nurani pandang dan sikapi peristiwa dengan ilmu Islam. Kalam hati, Ramadan nyaman. Sabtu dan Minggu, pukul setengah 4 pagi. Sahur time, Senin sampai Jumat, pukul setengah 4 pagi. Kompas, Ngabuburin, Senin sampai Kamis, pukul setengah 4 sore. Kilau Ramadan, Kompas TV. Setiap hari selalu ada isu yang mengemuka. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika semakin menguat. Temukan fakta dibaliknya langsung dari narasumber teruji. Terdari oleh Macron adalah kritisnya. Dengan selesainya review ini, maka ada kepastian kritis itu harus wajib. Saudara inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Syarif. Saya Aiman Jaksara. Dalam Sapa Indonesia Malam, setiap hari pukul 7 malam live di Kompas TV. Saat apa yang Anda dengar belum tentu benar. Ketika apa yang Anda lihat belum tentu tepat. Mobil seharga 1,7 miliar rupiah ini disita. Anda butuh seseorang yang turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat. Saya akan melihat situasi di dalam, saudara. Ada yang reaktif, Pak? Ada. Dan mengumpulkan informasi langsung dari narasumber utama. Ini Tangerang Selatan, ini Tangerang Kata Matematik. Saya bekerja di situ, saya bukan pemilik. Ikuti saya, saudara. Eksklusif. Aiman, setiap Senin, pukul 8 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar Sepekan. Saudara, salah satu kluster COVID-19 terbesar adalah kluster kampus politeknik kesehatan. Baik mahasiswa maupun dosen yang terpapar, diketahui memiliki tingkat viral load tinggi. Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, menyayangkan politeknik kesehatan yang menggelar kuliah tetap muka. Dari politeknik kesehatan, ditemukan kasus positif sebanyak 42 orang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Sutar Miji mengatakan, berdasarkan tracing yang dilakukan, mahasiswa tersebut terjangkit saat berada di warung kopi di Jalan Reformasi. Poltekes itu berani melakukan kuliah tetap muka, harusnya mereka yang berasrama itu jangan keluar asrama. Nah yang dilakukan itu mereka itu saya telusur nongkrong di Reformasi. Itu hasil telusuran kita kepada mereka ya. Kau di mana nongkrong di Reformasi. Nah kalau ngerti itu siapa-ngerti yang ditanya, dia tanya itu. Dan viral loadnya tinggi-tinggi, miliaran. Dari hasil pemeriksaan, mahasiswa yang terpapar diketahui memiliki viral load mencapai miliaran. Artinya mereka juga memiliki risiko lebih tinggi untuk menulari orang lain dengan lebih cepat. Di Kalimantan Barat, saudara, saat ini ada tiga zona risiko tinggi penularan COVID-19. Tiga daerah yaitu Sintang, Ketapang, dan Landak dianggap lalai menerapkan protokol kesehatan. Satuan tugas COVID-19 Kalimantan Barat saat ini tengah fokus menangani kasus COVID-19 di tiga daerah dengan risiko tinggi. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Landak. Penanganan yang dilakukan adalah dengan menerapkan kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM. Satgas COVID-19 meminta pemerintah di tiga daerah tersebut untuk menggencarkan pengawasan khususnya terkait protokol kesehatan. Tiga daerah itu dianggap lemah dalam pengawasan yang justru membuat masyarakat mengabaikan penerapan protokol kesehatan. Sebenarnya masyarakat kita ini sudah mulai lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Dan ini biasanya terjadi pembiaran oleh Satgas Kabupaten Kota. Kadang-kadang Satgas Kabupaten Kota tidak terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan agar masyarakatnya tertib atau disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Saudara sebanyak 245 PMI yang tiba dari lokasi karantina perbatasan tiba di rumah singgah BPSDM Kalbar. Para PMI ini saudara akan menjalani tes swab PCR sebelum pulang ke daerah asalnya. Sebanyak 245 orang PMI dari Malaysia yang dikarantina di perbatasan tiba di rumah singgah BPSDM Kalbar. Sebelum kembali ke daerah asalnya, para PMI ini kembali menjalani tes swab PCR. Sebanyak 183 orang dilakukan tes swab PCR, kecuali 6 orang anak yang tidak dites. Sisanya akan dilakukan tes swab keesokan harinya. Salah seorang PMI asal Sulawesi Selatan, Agus, mengaku sengaja pulang bersama keluarga untuk berlibur lebaran. Ia telah bekerja selama lebih dari 5 tahun. Ia juga mengaku tidak mengetahui imbauan pemerintah terkait larangan mudik. Namun, ia tetap akan mengikuti prosedur yang diberlakukan. Sementara itu, Dandim 1207BS, Kolonel Infantri Jajang Kurniawan mengatakan, Selain di BPSDM, beberapa lokasi rumah singgah juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kepulangan PMI dari Malaysia tersebut. Seperti gedung LPMP, Balai Koperasi, Kopen Wilkalbar, Hotel Kartika, Hotel Wisma, Kapos Peles, serta beberapa hotel lainnya. Selain itu, para PMI yang telah dites swab PCR, jika hasilnya negatif, akan diperbolehkan pulang. Namun, jika hasilnya positif, maka mereka harus diisolasi di rumah isolasi yang ada di Rusun Awanipah Kuning dan Uplapkes. PMI yang dikarantina diperbatasan berjumlah lebih dari seribu orang. Untuk mengetahui pergerakan PMI ke Pontianak, komunikasi melekat terus dilakukan oleh pihak Kodim untuk mengantisipasi penumpukan PMI yang tiba di Pontianak. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak. Saudara Gorpang Suma di Jalan Ahmad Yanyu, Pontianak, menjadi posko vaksinasi masal kedua usai gedung PCC. Tempat ini dipilih saudara karena dinilai paling representatif untuk melaksanakan penyuntikan lanjutan. Gelanggang olahraga Pang Suma resmi menjadi posko pelayanan vaksinasi masal kedua usai gedung Pontianak Convention Center. Pemindahan dilakukan karena kawasan PCC sedang memasuki jadwal rehab rutin. Tempat ini dipilih sebab dinilai paling representatif untuk melaksanakan penyuntikan. Kegiatan yang berlangsung juga merupakan tahapan vaksin COVID-19 lanjutan dari prioritas awal, yakni bagi lansia maupun pelayanan publik. Ada pun jumlah yang telah terdaftar mengikuti vaksinasi pertama adalah sebanyak 45 ribu orang. Karena PCC sedang direhab, jadi di Pang Suma sekarang di Gorpang. Dan non-dila berjalan ngantar bagus, tempatnya pun luas. Selama bulan Ramadan, posko di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini hanya dibuka selama 3 jam, yakni sejak pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Sementara setiap harinya, ditargetkan fasilitas ini dapat mengakomodasi sekitar 500 orang. Dion Setiawan, Bagusuhanda, Kompas TV Pontianak Rumah isolasi permaisanggau mengusung konsep sejuk dan tenang. Informasinya saudara akan kemahadirkan sesaat lagi selesai jidah. Kalimantan Barat Kalimantan Barat pernah punya sejarah kelam. Provinsi ini pernah nyaris tenggelam karena emosi yang tidak dapat direndam. Banyak yang berpulang, tidak ada yang menang. Yang ada hanya duka yang terus terkenal. Segala nestapak itu mestinya membuat kita sadar. Jangan lagi emosi mudah terbakar hanya karena sembarang kabar yang belum terbukti benar. Hari ini adalah hari untuk bersatu. Tidak boleh lagi menolak saling bantu. Hanya karena berbeda suku. Hari ini adalah hari membangun bersama. Bukan saatnya saling menghina karena berbeda agama. Karena kita Indonesia yang kaya karena keragaman. Kita Indonesia yang semakin sempurna. Karena mampu menata yang berbeda menjadi penuh makna. Saat malam datang, serap kekuatan yang menghidupkan dan dipancarkan olahraga. Kesenangan, gairah, persaingan, kejujuran, kebesaran jiwa, bersaudaraan. Dalam berita terkini seputar dunia olahraga tanah air dan mancanegara. Halo, malam-malam. Kompas Sport malam setiap hari pukul setengah 12 malam di Kompas TV. Apa yang Anda dengar belum tentu benar. Aliansi dokter dunia bahwa COVID-19 tidak lebih ganas dari flu biasa. Pengusaha bisa menerapkan UNP yang sama dengan tahun 2020. Apa yang Anda lihat di media sosial tak serta merta nyata. Kamala Harris akan mengukir secara sebagai wakil presiden perempuan. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax setiap Sabtu pukul setengah satu siang. Assalamualaikum, ihwabillah pendengar radio Mujahidin dan pemirsa Kompas TV serta M2 TV. Alhamdulillah ya, di hari ini kita kembali di program Mutiara Hati edisi Ramadan. Jadi memang kalau kita ingin anak kita suka puasa, suka ibadah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus bisa memberi contoh. Kita ingin melaksanakan sahur selama 30 hari karena di sana ada sunnah. Oleh karena itu, para pemirsa, khususnya kita semua umat Islam, mari kita berpuasa dengan ibu. Terima kasih. Sangat membantu kami. Dalam update Corona, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Di situasi kekinian, Anda tetap bisa menjelajahi segala penjuru bumi tanpa harus pergi-pergi. Wih, canggih. Ikut kami menjumpai segala keunikan dan orang-orang yang menakjubkan. Pokoknya aku mau makan. Yaudah, langsung kita singkat aja ya. Merasakan cita rasa baru dan pengalaman tak terlupakan. Jalan-jalan, let's go. Baik mahasiswa maupun dosen yang terpapar, diketahui memiliki tingkat viralot tinggi. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyayangkan Politeknik Kesehatan yang menggelar kuliah tetap muka. Dari Politeknik Kesehatan ditemukan kasus positif sebanyak 42 orang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Sutarmiji mengatakan berdasarkan tracing yang dilakukan, mahasiswa tersebut terjangkit saat berada di warung kopi di jalan reformasi. Politeknik Kesehatan itu berani melakukan kuliah tetap muka harusnya mereka yang berasrama itu jangan keluar asrama. Nah yang dilakukan itu mereka itu saya telusur nongkrong di reformasi. Itu hasil telusuran kita kepada mereka ya. Kau di mana nongkrong di reformasi. Nah kalau nggak tanya itu siapa berani tanya, dia tanya itu. Dan viralotnya tinggi-tinggi, miliaran. Dari hasil pemeriksaan, mahasiswa yang terpapar diketahui memiliki viralot mencapai miliaran. Artinya mereka juga memiliki risiko lebih tinggi untuk menulari orang lain dengan lebih cepat. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak. Di Kalimantan Barat, saudara, saat ini ada tiga zona risiko tinggi penularan COVID-19. Tiga daerah yaitu Sintang, Ketapang, dan Landak dianggap lalai menerapkan protokol kesehatan. Satuan Tugas COVID-19 Kalimantan Barat saat ini tengah fokus menangani kasus COVID-19 di tiga daerah dengan risiko tinggi. Tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Landak. Penanganan yang dilakukan adalah dengan menerapkan kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM. Satgas COVID-19 meminta pemerintah di tiga daerah tersebut untuk menggencarkan pengawasan khususnya terkait protokol kesehatan. Tiga daerah itu dianggap lemah dalam pengawasan yang justru membuat masyarakat mengabaikan penerapan protokol kesehatan. Sebenarnya masyarakat kita ini sudah mulai lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Dan ini biasanya terjadi pembiaran oleh Satgas Kabupaten Kota. Kadang-kadang Satgas Kabupaten Kota tidak terus menerus melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan agar masyarakatnya tertib atau disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Saudara sebanyak 245 PMI yang tiba dari lokasi karantina perbatasan tiba di rumah singgah BPSDM Kalbar. Para PMI ini saudara akan menjalani tes swab PCR sebelum pulang ke daerah asalnya. Sebanyak 245 orang PMI dari Malaysia yang dikarantina di perbatasan tiba di rumah singgah BPSDM Kalbar. Sebelum kembali ke daerah asalnya, para PMI ini kembali menjalani tes swab PCR. Sebanyak 183 orang dilakukan tes swab PCR, kecuali 6 orang anak yang tidak dites. Sisanya akan dilakukan tes swab keesokan harinya. Salah seorang PMI asal Sulawesi Selatan, Agus, mengaku sengaja pulang bersama keluarga untuk berlibur lebaran. Ia telah bekerja selama lebih dari lima tahun. Ia juga mengaku tidak mengetahui imbauan pemerintah terkait larangan mudik. Namun ia tetap akan mengikuti prosedur yang diberlakukan. Kita ikutinya sesuai peraturan. Ikut saja. Jadi katanya kapan Pak Renjana Bapak akan kembali lagi ke Makassar? Kapan saya dengar ini hari Kamis? Tidak salah. Kebangkat? Ke Makassar lagi? Sementara itu Dandim 1207BS, Kolonel Infantri Jajang Kurniawan mengatakan, selain di BPSDM, beberapa lokasi rumah singgah juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kepulangan PMI dari Malaysia tersebut, seperti gedung LPMP, Balai Koperasi, Kopen Wilkalbar, Hotel Kartika, Hotel Wisma, Kapos Peles, serta beberapa hotel lainnya. Selain itu, para PMI yang telah dites swab PCR, jika hasilnya negatif, akan diperbolehkan pulang. Namun jika hasilnya positif, maka mereka harus diisolasi di rumah isolasi yang ada di Rusunawa Nipah Kuning dan Uplapkes. PMI yang dikarantina diperbatasan berjumlah lebih dari seribu orang. Untuk mengetahui pergerakan PMI ke Pontianak, komunikasi melekat terus dilakukan oleh pihak Kodim untuk mengantisipasi penumpukan PMI yang tiba di Pontianak. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak. Saudara Gorpang Suma di Jalan Ahmad Yanyu, Pontianak, menjadi posko vaksinasi masal kedua usai gedung PCC. Tempat ini dipilih saudara karena dinilai paling representatif untuk melaksanakan penyuntikan lanjutan. Gelanggang olahraga Pang Suma resmi menjadi posko pelayanan vaksinasi masal kedua usai gedung Pontianak Convention Center. Pemindahan dilakukan karena kawasan PCC sedang memasuki jadwal rehab rutin. Tempat ini dipilih sebab dinilai paling representatif untuk melaksanakan penyuntikan. Kegiatan yang berlangsung juga merupakan tahapan vaksin COVID-19 lanjutan dari prioritas awal, yakni bagi lansia maupun pelayan publik. Adapun jumlah yang telah terdaftar mengikuti vaksinasi pertama adalah sebanyak 45 ribu orang. Karena PCC sedang direhat, jadi di Pang Suma sekarang di Gorpang. Dan non-dila berjalan lancar bagus, tempatnya pun luas. Targetnya Pak mungkin Pak? Apalagi besar dari PCC Pak per hari Pak? Kita kan ada batasnya juga, jumlah vaksinnya terbatas. Jadi ini yang tahap dua aja, tahap satu kan sudah. Jadi untuk melaksanakan tahap dua, untuk menyelesaikan yang totalnya 45 ribu. Selama bulan Ramadan, posko di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini hanya dibuka selama tiga jam, yakni sejak pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Sementara setiap harinya, ditargetkan fasilitas ini dapat mengakomodasi sekitar 500 orang. Rumah isolasi Permais Sanggau mengusung konsep sejuk dan tenang. Informasinya saudara akan kemahadirkan sesaat lagi, selesai jidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, muda main rawan berserta keluarga dan atas nama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kubur Raya, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku semua diberikan kekuatan sehat walafiat dan dapat menjalani ibadah ini dengan penuh kehangatan, ketenangan, dan kebahagiaan sekeluarga. Amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi di VVIP. Bersama Timothy Marbun. Kenali lebih dekat tokoh-tokoh tanah air yang menjaga komitmen terhadap profesinya sekembri manfaat bagi banyak orang. Gue tuh menikmati proses dari wartawan. Saya mau melestarikan budaya. Makanya manusia tuh kita tuh gak pernah tahu apa akan dibawa kemana. Dalam VVIP setiap Sabtu pukul 2 siang di Kompas TV. Di situasi kekinian, Anda tetap bisa menjelajahi segala penjuru bumi tanpa harus pergi-pergi. Ih, canggih. Ikut kami menjumpai segala keunikan dan orang-orang yang menakjubkan. Pokoknya aku mau makan. Ya udah, langsung kita singkat aja ya. Menasakan cita rasa baru dan pengalaman tak terlupakan. Jalan-jalan. Let's go! Dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul setengah sebelas siang di Kompas TV. Desainer busana Indonesia, Ana Avanti, membuat baju APD. Menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Berita dari seluruh Indonesia, kita amati. Dapatkan referensi penuh energi. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ini untuk menjaga kita dan keluarga kita jauh dari virus. Sapa Indonesia Pagi. Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Kalau saya nggak ada agama, saya mau minta bantuan dan masyarakat. Dilema yang menjerat, menelusur hingga akar ayat. Nah, yang kita kawadarkan rumah sakit-rumah sakit masuk di dalam merujukan penanganan COVID-19. Mencari siapa yang terlibat hingga batas yang tak terlihat. Seharusnya negara mulai bisa mengoreksi. Berkas Kompas, setiap selasa, pukul setengah sebelas malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar Sepekan. Saudara seorang purnawirawan TNI diduga melakukan penipuan kepada 13 korbannya dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Pelaku menyajikan memasukkan korban menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Sepasang suami istri warga desa Arang Limbung, Kepupaten Kubur Raya, MWY dan IS diamankan polisi karena diduga melakukan penipuan. MWY dan IS yang merupakan purnawirawan TNI mengaku dapat memfasilitasi untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Udara. Selama enam bulan beraksi, mereka mengumpulkan 13 korban. Para korban diminta menyetorkan uang sebesar 80 juta rupiah, hingga uang yang dikumpulkan pelaku mencapai 1 miliar rupiah. Pelaku mengaku uang itu akan digunakan untuk kebutuhan pelatihan dan pembinaan korban. Awalnya memberikan bimbingan kepada calon-calon siswa ASI dan AU. Namun dalam perjalanannya tidak hanya bimbingan yang diberikan, tapi yang bersangkutan bisa menjanjikan untuk masuk. Bahkan ada yang tanpa tes yang dibilang sedang mengimuti pendidikan online. Total korban 13 orang, kerugian 1,1 miliar. Namun yang membatas korban baru 6 orang. Yang sisanya 7 orang menyusul. Saat ini dari 13 korban, baru 6 orang yang sudah melapor ke MAPOL Reskuburaya. Pernah ada juga yang diloloskan Pak? Ada. Sudah ada yang lolos Pak? Sudah. Berapa orang Pak? Ada satu. Satu. Itu sama juga pakai ini, pakai... Kan begitu juga gitu Pak? Iya. Berapa? Tahun berapa Pak? Baru saja. Berapa Pak? 8. Kalau mereka mau masuk, berapa yang Bapak minta Pak? 80. 80. Dari pengakuan para tersangka, uang yang mereka dapatkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak. Kita keserutan lain. Saudara setelah burun selama 15 tahun, Kejati Kalbar bersama Kejaksaan Agung berhasil mengamankan Praset Yegau alias Asong. Praset Yegau merupakan terpidana kasus pembalakan lahan di Kalimantan yang difonis pidana selama 4 tahun oleh Mahkamah Agung. Setelah 15 tahun dalam pelarian Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bersama Kejaksaan Agung meringkus terpidana kasus pembalakan hutan di Kalimantan. Terpidana bernama Praset Yegau alias Asong digelandang dalam rilis yang dilakukan di Kantor Kejati Kalbar Jumat sore. Praset Yegau diamankan dalam persembunyiannya pada salah satu apartemen di kawasan Kemayoran Jakarta Utara pada Kamis kemarin. Sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 2370 tahun 2006, Asong difonis pidana selama 4 tahun dan denda 200 juta subsidi dari 5 bulan kurungan. Asong diputus bersalah melakukan tindak pidana mengangkut atau memiliki hasil hutan tanpa dokumen. Dalam pelariannya untuk mengelabui petugas, Asong selalu berpindah-pindah dan diduga mengubah identitas serta melakukan operasi plastik. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2370 ya, tanggal 28 Juli 2006 yang bersangkutan ini dipidana dengan pidana penjara 4 tahun ya, dan denda 200 juta subsidi dari 5 bulan kurungan. Kenapa? Karena melakukan tindak pidana mengangkut atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan ya. Ini dalam pelariannya nih yang bersangkutan ini ya sebenarnya sudah kita pantau ya, kita pantau terus, kita ikutin terus sehingga baru berhasil kita tangkap setelah kita memang benar-benar memastikan dan kita sudah yakin. Kenapa? Karena yang bersangkutan ini kita duga ya, kita duga memakai nama atau identitas palsu. Kantor Imigrasi Pontianak juga akan melakukan pemeriksaan terkait data keimigrasian terdakwa. Saya ingin menyampaikan bahwa apabila ada pelanggaran terkait dengan di bidang keimigrasian, tentunya kami dari imigrasi yaitu dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Intelijen akan diproses sesuai dengan raturan yang berlaku khususnya terkait dengan keimigrasian. Mungkin terkait dengan pemangasuhan data atau bagaimana itu bisa dikenakan yaitu pasal 126 perupsi pada saat pembuatan paspor. Kepala Kejati Kalbar Mas Hudi meminta para terpidana berstatus DPO di Kalbar untuk segera menyerahkan diri sebab kejaksaan memastikan akan selalu melakukan pengejaran untuk mempertanggungjawabkan terdakwa terhadap hasil putusan pengadilan. Saudara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangkap Victor Simanjuntak, mantan Kepala ATR BPN Sanggau. Victor Simanjuntak merupakan burunan kasus pungutan liar terhadap tarif PNBP permohonan pendaftaran hak atas tanah tahun 2018 silam. Victor Simanjuntak ditangkap penyidik kejaksaan di kediamannya di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Penangkapan terhadap burunan kasus pungutan liar ini berdasarkan hasil pengelolaan informasi yang didapat tim penyidik. Pada tahun 2018 lalu, Victor dinyatakan bersalah oleh pengadilan TIPIKOR dan harus menjalani hukuman satu tahun penjara. Namun sejak putusan pengadilan tersebut, Victor melarikan diri dan pergi keluar Kalimantan Barat. Penangkapan terhadap burunan kejaksaan ini dianggap menjadi komitmen kejaksaan tinggi kalbar dalam menegakkan hukum. Kita pantau terus dan Alhamdulillah tim intelijen kejaksaan Republik Indonesia berhasil menangkap. Dan saat ini yang bersangkutan, tadi malam sudah dieksekusi di rutan atau di lapas lembaga pemerintah masyarakatan Sanggok. Yang bersangkutan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung akan melakukan pidana selama satu tahun. Petugas gabungan dari pemerintah Kabupaten Kuburaya mengecek aktivitas di Pelabuhan Rasaujaya. Pengawasan dilakukan sebelum larangan mudik resmi dilakukan. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Instansi terkait di Kuburaya mengecek aktivitas penumpang di Pelabuhan Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya pada Rabu pagi. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan dan penerapan protokol kesehatan baik di kapal feri dan kapal klotok yang sedang sandar di pelabuhan. Pengecekan ini juga sebagai langkah antisipasi dampak larangan mudik yang akan diterapkan pemerintah, mulai dari tanggal 6 sampai 17 April 2021. Nanti mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu sesuai dengan aturan pemerintah bahwa kegiatan transportasi untuk sementara tidak ada. Namun kita antisipasi pelaksanaan kegiatan di luar itu, artinya kegiatan-kegiatan transportasi air yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan klotok dan sebagainya. Ini yang perlu kita antisipasi, makanya tadi bersama dengan seluruh stakeholder yang ada, Pak Kepala Dinas, Kesehatan, Dinas Perhubungan, kita lakukan proses pengecekan lebih awal. Sampai tanggal 17 itu diarang lebih, oleh karena itu tanggal 22 sampai tanggal 5 Mei ini, kita Satgas melakukan uji petik ke beberapa lokasi yang potensial ada pergerakan orang baik di dalam antar kabupaten maupun di antar kabupaten, wilayah, ketabang, kayung dan sebaliknya. Pelabuhan Rasaujaya saat ini masih melakukan pengangkutan penumpang baik antar kabupaten seperti ke Ketapang dan Kayung Utara, serta angkutan dalam Kabupaten Kuburaya, armada yang masih beroperasi berupa 3 feri serta kapal klotok. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kajubata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah kepada umat Islam di Kabupaten Landak. Semoga di bulan yang suci ini, bersama-sama kita dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan, serta memperbanyak ibadah menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kajubata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Iwan Kurniawan SD, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, menghimbau dan meminta kepada seluruh lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi di Kalimantan Barat, agar mendukung instruksi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menginformasikan melalui iklan layanan masyarakat atau pernyataan host reporter penyiar untuk membatasi interaksi sosial dengan melakukan kegiatan di rumah dan menghindari kelompokan mata. Mengutamakan keselamatan para jurnalis dan pelu penyiaran dengan menaati protokol penjagaan penanggulangan wabah COVID-19, penyediaan berita yang benar sesuai fakta, dan berimbang dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Selamat bertugas dan semoga Tuhan yang mahasiswa melindungi kita semua. Assalamualaikum, ikhwabilah pendengar radio Mujahidin, dan pemirsa Kompas TV serta M2 TV. Alhamdulillah ya, di hari ini kita kembali di program Mutiara Hati edisi Ramadan. Jadi memang kita, kalau kita ingin anak kita suka puasa, suka ibadah, yang pertama adalah, kita sebagai orang tua harus bisa memberi contoh. Kita ingin melaksanakan sahur selama 30 hari, karena di sana ada sunnah. Oleh karena itu, para pemirsa, khususnya kita semua umat Islam, mari kita berpuasa dengan ini. pencarian komika balik pecah di Indonesia. Kembali dimulai. Suji One X setiap Jumat, pukul 10 malam di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia, yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interactive, untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber, dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga. www.kompas.tv Lebih Dari TV Tingkatkan iman, ilmu, dan kualitas diri di bulan suci, dalam Kilau Ramadan Kompas TV. Berita dan informasi bermakna mengisi waktu sahur. Kompas sahur, setiap hari, pukul 2 dini hari. Menapak tilas perjuangan Rasul istimewa, yang berpendirian teguh dalam menegakkan kalimat Allah, jejak Rasul, setiap hari, pukul 3 dini hari. Ulama Nusantara, setiap hari, pukul 3 dini hari. Tata nurani, pandang dan sikapi peristiwa dengan ilmu Islam. Kalam hati, Ramadan nyaman, Sabtu dan Minggu, pukul setengah 4 pagi. Sahur time, Senin sampai Jumat, pukul setengah 4 pagi. Kompas Ngabuburin, Senin sampai Kamis, pukul setengah 4 sore. Gilau Ramadan, Kompas TV Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kalimantan Barat membuka gerai zakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Memasuki dua pekan bulan suci Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas mulai membuka gerai Amil Zakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Basnas menyediakan pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yakni dengan memanfaatkan pembayaran Amil Zakat dengan menggunakan metode digital kode dua dimensi atau QR Code. Teknologi ini digunakan untuk memudahkan masyarakat yang hendak membayar zakat. Misalnya jika memilih membayar dengan metode non-tunai. Karena ini masih dalam suasana pandemi, kami juga mengirim ini sebanyak-banyak. Ini ada kiris dengan Ling Aza, kemudian ada beberapa kiris dari bank-bank seperti Bank Kalbar juga sudah ada kiris, tapi belum kita itu kan, belum kita sosialisasikan. Yang sekarang yang menggunakan kiris seperti organ ini adalah Bank BCA. Dan itu merupakan kemudahan. Jadi kalau memang komuslimin ingin dijemput, ya kita juga akan adanya layanan jemput yakat dan sedekah. Gerai Basnas dibuka di sejumlah titik di kota Pontianak, yaitu Kompleks Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kantor Kemenak Kalbar, Area Kantor Gubernur Kalbar, dan satu supermarket di kota Pontianak. Selain menyediakan pelayanan melalui gerai, Basnas Kalbar juga menerapkan metode jemput bola dengan mendatangi masyarakat yang hendak berzakat. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak Saudara, selama bulan Ramadan, pembinaan keagamaan di lapas kelas 2A Pontianak terus ditingkatkan. Setiap hari saudara warga binaan mengisi kegiatan dengan sholat hingga menonton film tentang sejarah Islam. Selain pembinaan keterampilan, lapas kelas 2A Pontianak di Kabupaten Kuburaya juga mengintensifkan program pembinaan keagamaan. Selama bulan Ramadan ini, program lebih diutamakan pada kegiatan ibadah bagi warga binaan pemasyarakatan muslim. Setiap hari warga binaan mengikuti program Tadarus sejak pagi hari. Sementara pada malam hari diisi dengan sholat tarawih berjamaah. Pada sore hari menjelang asar, dilakukan pengutaran film tentang sejarah-sejarah Islam. Di Bangan Suci Ramadhan ini, pada tahun 2021 ini, kita mengadakan kegiatan tarawih. Tapi kegiatan tarawih dengan peta darusan itu tidak lepas dari prosedur kesehatan. Karena COVID ini, kita harus mencegah dengan kegiatan. Melalui program pembinaan keagamaan ini, diharapkan para warga binaan bisa terus memperdalam ilmu agama mereka. Saudara berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Setelantas Polresta Pohon Kenak bersama komunitas mobil dan sebuah perusahaan properti memberi hadiah berupa bedah rumah. Bedah rumah diberikan untuk seorang bapak sebatang kara di Kecamatan Pontianak Selatan. Beginilah penampakan rumah milik Pairan di Jalan Purnama I Gang Dinasti Kecamatan Pontianak Selatan. Sudah lebih 20 tahun, Pairan mendiami rumah berbahan kayu ini seorang diri. Laki-laki berusia 60 tahun yang bekerja serabutan tersebut mengatakan rumah ini dahulunya dibuat dengan bantuan tetangganya. Kondisi rumah memang cukup memprihatinkan karena tidak memiliki dapur maupun kamar kecil. Sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Ada berapa tahun. Kalau keseharian, Bapak, apa-apa? Kemarin-kemarin kita kerja serabutan. Jadi kita saksamai di bangunan-bangunan. Kadang-kadang kita ke rumah sana, jangan semantara, jangan sejarah, bersihkan pekarangan sana. Nyebas-nyebas rumput, nyapu-nyapu, sampah-sampah. Beri bersihkan. Singgal sendiri, Pak? Kita sendiri. Memang dari dulu sendiri? Iya. Ini rumah peninggalan orang tua atau yang aku beli? Rumah kita bangun sendiri. Mereka dapat bantuan dari tetanggaan yang mahal ditukar. Bahan bangunannya? Bahan bangunannya kita beli dari bangunan ini. Tanahnya? Tanahnya yang punya Bapak? Tanah, hak milik aku punya. Hak milik ya? Bulan Ramadhan kali ini mendatangkan berkah bagi Pairan. Satu lantas, Polres Tapontianak yang bekerja sama dengan Proper Car Community dan Borneo Group, memberikan bingkisan Ramadhan berupa bedah rumah bagi Pairan. Dalam hati di sini kami ingin memberikan bingkisan Ramadhan lah kepada Pak Pairan. Mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa Pak Pairan ini sebatang karah hidupnya. Dia tidak memiliki istri dan anak. Dan kondisi saat ini kesehatannya dia memiliki sakit stroke yang sudah mulai dari tahun 79. Jadi hampir 40 tahun, 41 tahun ini dia menderita sakit dengan kondisi badan yang bisa fungsional hanya sebelah. Untuk renovasi ini memang kita memperbaiki yang rusak dan kita nantinya juga kita chat. Dan yang paling penting kan di sini kan NCK-nya tidak ada. Jadi kita bangun, kita buat. Terus juga untuk pelapurnya itu kita rehat habis. Kita perbaiki semua. Dan juga nanti mungkin untuk scene-nya sebagian kita juga berganti dan kita akan renovasi. Aksi sosial ini juga diharapkan menjadi ajakan bagi berbagai pihak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Kalbar Sepekan hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan saudara dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dimanapun ada berada. Akhir kata si Afi Zahirwin, mewakili kurang bertugas mengundur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Kalbar Sepekan hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kompas TV Independen Terpercaya Desainer busana Indonesia, Ana Avanti, membuat baju APD Menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Berita dari seluruh Indonesia kita amati. Dapatkan referensi penuh energi. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ini untuk menjaga kita dan keluarga kita jauh.